Viral kisah Ida Susanti yang mengaku dinikahi pria jadi-jadian Ida terkejut karena ternyata suami yang resmi menikahinya adalah seorang wanita Lantaran kasus tersebut, Ida pun berjuang menuntut keadilan hingga 21 tahun Karena bertahun-tahun belum menemukan titik terang, Ida pun mengungkap kisahnya di media sosial hingga ramai disorot satu Indonesia Bagaimana kronologi penyamaran suami Ida Susanti yang ternyata wanita terbongkar? Diketahui, kisah itu mencuat setelah Ida Susanti berbagi pengalamannya di akun tiktok melalui etiolayola840 Ia bercerita bagaimana ia pertama kali kenal dengan suaminya yang diduga wanita itu Pada tanggal 26 Juni tahun 2000 menjadi momen pertama kali Nardinata memperkenalkan diri kepada Ida Susanti di sebuah restoran Dimana saat itu Nardinata yang didampingi bersama kakaknya Ia mengaku sebagai seorang laki-laki sesuai dengan akta dan KTP yang ia bawakan Hanya tiga minggu dari pertemuan, Nardinata langsung pergi ke rumah kakak Ida untuk melamar Selang beberapa waktu, terjadilah acara tukar cincin yang dilakukan di sebuah restoran di Surabaya Keduanya pun telah tanda tangan surat nikah dari catatan sipil Jakarta di Hotel Merkiur Hingga saat menjalani bulan madu, Ida Susanti dibuat terkejut dengan pengakuan Nardita yang membongkar identitas aslinya sebagai seorang perempuan Pada saat itulah ia mengatakan bahwa ia tidak butuh istri, dan hanya butuh pendamping yang bisa menemaninya kemana-mana Tulis Ida dalam unggahannya, dari laman TikTok Jumat 29 September tahun 2023 Tak terima dengan keadaan tersebut, keduanya kerap bertengkar hebat hingga membuat Ida mengaku sering mendapat pukulan dan ancaman akan dibunuh Ida menangis sejadi-jadinya, lalu kami berantam hebat, saya dipukuli dan diancam mau dibunuh Dia meminta saya untuk mengurus tiga anak angkatnya, kata Ida Mereka akhirnya membuat sebuah kesepakatan, di mana Ida akan mendampingi suaminya itu serta mengurus tiga orang anak angkatnya Dia pun menyepakati bahwa akan memenuhi setiap kebutuhan saya dan membelikan saya rumah untuk ditinggali, tutur Ida Rumah di Pakuwon City menjadi hadiah untuk Ida sesuai dengan janji pelaku dan selanjutnya dibuka toko spare part mobil Setelah dibelikan sebuah rumah, Ida membuka usaha berupa toko spare part mobil Eropa Mercedes-Benz Kemudian, muncul seorang wanita bernama Emiliana yang mengaku sebagai istri dari Nardinata untuk merampas harta milik Ida Pertemuan antara Nardinata dan Ida selanjutnya dipenuhi dengan adu mulut hingga kekerasan Ida diminta untuk mengirim spare part mobil yang nilainya 50 juta rupiah, namun uangnya tidak dikirim oleh Nardinata Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!